Akhir-akhir ini warganya dibuat heboh dengan nama Warung Tengkleng Bu Harsi di Grogol, Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah. Warung Tengkleng milik Harsi tersebut dianggap pasang harga mahal untuk satu porsi tengkleng besar yaitu 100 ribu rupiah. Usai mendapat ulasan negatif di media sosial, Warung Tengkleng Bu Harsi terkena dampaknya. Perisiwa serupa juga sempat terjadi di sekitar kawasan Malioboro di pertengahan Mei 2021 lalu. Berikut daftar warung yang sempat viral lantaran patok harga mahal. Yang pertama, Warung Tengkleng Bu Harsi. Setelah viral karena dianggap harga mahal, Warung Tengkleng yang terletak di Jalan Merak, Solo Baru, Kejamaatan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah sepi pembeli. Semua berawal dari unggahan di media sosial yang menudingnya ngeprok atau memukul pembeli dengan harga yang mahal. Di Google Review, seorang pembeli mengaku harus membayar 150 ribu rupiah untuk dua porsi tengkleng ditambah minuman. Menurut pengakuan Harsi, untuk porsi kecil dia mematok harga 15 ribu rupiah, sementara porsi besar dihargai 30 ribu rupiah. Sedangkan porsi komplit terdiri dari pipi 2, telinga 2, lidah, dan otak dia menjualnya seharga 150 ribu rupiah. Yang kedua, Warung Pecel Lele di kawasan Malioboro. Pada bulan Mei 2021 lalu, warganet juga sempat dihebohkan sebuah video wisatawan mengeluhkan harga satu porsi pecel lele di warung yang ada di Jalan Perwakilan, Yogyakarta. Wisatawan di video itu menyebut jika dirinya kaget harus membayar 37 ribu rupiah untuk satu porsi pecel lele. Jika dirinci, wisatawan yang ada di video itu membayar 20 ribu rupiah untuk lele, 7 ribu untuk nasi putih, dan 10 ribu rupiah untuk lalapan. Yang ketiga, Warung Lesean Bu Ani di Tegal. Sebuah warung Lesean Lamongan Indah yang terletak di Tegal, Jawa Tengah sempat viral sekitar Juni 2019 lalu. Di warung tersebut, seorang membeli mengaku harus membayar sekitar 700 ribu rupiah untuk seporsi nasi dan tiga lauk. Memiliki warung Bu Ani sempat berkomentar dan menganggap harga yang ia tentukan tersebut sudah sesuai dengan kualitas makanan yang dibuat. Yang keempat, Rumah Makan Napi Nadar patok harga lauk hingga 800 ribu rupiah. Di awal tahun 2020, sebuah video di Rumah Makan Napi Nadar di desa Sitinjo, Dairi, Sumatera Utara menjadi viral. Seorang pengunjung mengeluhkan harus membayar 800 ribu rupiah untuk makan dengan lauk dua ekor ayam Napi Nadar. Menanggapi kabar tersebut, pemilik warung mengungkap ayam yang digunakan adalah ayam kampung yang saat itu harganya sedang melambung hingga 120 ribu per ekornya lantaran banyak isu soal penyakit babi. Pelanggan yang memviralkan kejadian tersebut saat datang ke rumah makannya diakui pemilik warung berjumlah 10 orang. Sehingga menurutnya harga 850 ribu rupiah yang harus pelanggan tersebut bayar memang sudah sesuai dengan harga makanan yang mereka makan. Yang kelima, ayam bakar 1.613 ribu di warung daerah Samosir. Sebuah akun Facebook di grup Facebook Patre Samosir mengunggah foto struk makanan dengan total 1.613 ribu rupiah. Pemilik akun itu mengunggahnya ke grup Facebook Patre Samosir. Wisatawan tersebut mengungkapkan kekecewaannya seperti harga air mineral dan ikan bakar yang dianggap mahal. Saat ditelusuri tagian 1,6 juta rupiah tersebut wajar karena menu yang dibeli untuk puluhan orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!